ya biar nanti mau running engine-nya atau mesinnya mau nyala pulih nekenas kita paskan dengan timing belt ya ini sesuai tanda tipek saat kita melepas jadi tidak kita putar-putar lagi turun cylinder headlocknya kemarin ya ini sudah kita pasang pas kembali ke topnya kita kencangkan bagi nalpot kita pasang lagi selang air radiator ya kita pasang lagi selang bypass yang dapat cylinder head dan yang dapat nih manipul manipul karbu ya udah selang air juga yang air radiator kita pasang kabel sensor temperatur selang bebas yang dari manipul maupun yang cylinder top yang terpasang kita pasang selang vakum rem ya selang vakum poster rem tempatannya di manipul jangan lupa pasang juga sensor oli bawah manipul karburator kita pasang juga selang suplai bensin ya kita pasang dirotak karena ini sudah diganti rotak ya ini yang dari tanki posisinya disini kita hubungkan dengan rotak lalu kita pasang klem pengancingnya lalu kita pasang selang idl up AC dan dapat vakum di karbator lalu kita pasang juga distributor pengapian atau delko nya ini udah ada noknya lalu kita pasang kabel soket distributor pengapian atau delko nya ini ya lalu kita tutup cover clapnya atau cover cylinder headnya kita kancing dengan 4.10 yang ada pos karet pos karet atau sil karet hai eh lalu kita isi air radiator sampai penuh ya ya setelah kita pasang cover cylinder cup atau tutup klatnya klatnya lalu kita pasang kabel businya kita tutup juga dipstick buat kita cek level oli mesin penuh ya lalu kita pasang lalu kita pasang kabel akunnya cek 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 langsung nyala ya semoga saja sudah nggak terjadi overheating selamat menikmati hai 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 temeng pengapian yakni di Delco tak kita setel stasuner dan angin di karbu ya hai 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 ini kita nyalakan ya sampai ekstravennya muter ya atau sampai panas kinerja mesin standar yakni di 80-95 derajat ya semua indikator lampu normal ya nggak ada yang nyala Hai indikator oli dah mati CHG juga mati berarti charger atau pengisian dengan daya listriknya normal olinya mesin juga bersirkulasi atau naik ya ke noken as pokoknya oli mesin bersirkulasi jadi aman terus temperatur ini karena masih dingin ya jadi enggak naik mungkin aman ya karena masih di nanti kita tunggu 15 menit kita cek temperatur seharusnya overheating sudah sembuh ya karena di mantel liner atau water jacket di linernya yang ropok setelah kita tambah dengan plastik steel dan kita tunggu kering lalu kita tunggu kering lalu kita lakukan pengamplasan biar flat biar rata bila mana ada yang masih cekung atau ada yang berlubang kita tambah dengan lem G atau lem Korea sehingga sehingga rapat kompresi tidak bocor nyebrang ke air radiator ini sudah aman ya setelah kita nanti 15 menit ini extra van telah berputar berarti Oh termostat telah membuka tanda mesin sudah kita bekerja pada suhu kiner jamsin yakni di sekitaran 83 derajat celcius udah aman enggak overheating dan kontrol temperatur juga enggak naik ya ini ya sedikit cerita tentang eh hidupkan Safeway LX setelah kita lakukan penggantian gasket atau packing cylinder headnya semoga sedikit cerita bermanfaat salam sukses ke prolover salam sehat selalu sampai jumpa lagi jadi